kalau bumi bumi itu kan materi makanya matahari itu kan materinya nah dia juga punya jiwa diara nih batara surya air, air itu materinya air ini juga punya jiwa yang disebut nih batara indra atau dewa indra kan ngomongnya musik 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 itu terciptanya makanya kita belajar dari itu itu proses penciptaan tapi penciptaan yang sifatnya ke generasi proses penciptaan untuk menuju ke tubuh fisik tubuh fisik ini kita mempunyai sifat empat unsur alam air tanah api angin nah itu menciptakan nyawa nyawa itu bisa merangsang bentuknya roh atau ion ion ini tidak akan masuk ke dalam tubuh roh kalau tidak ada nyawanya atau roh sama nyawa itu beda beda sukmah nyawa roh itu beda beda roh itu ya sukmah yang turun ngecewin pantahnya kalau tadi mas dinoskan menyebut bahwa manusia itu dari empat anasiran mungkin dalam istilah jawa sukmah betul perwakilan dari empat anasir yang diharani roh ya mas perwakilan dari bobo angkoso yang satu itu adalah sukmah akhir ketemu ya tak melawi sukmah langgan, sukmah jati sukmah purbo, sukmah waseso ya tak itu dalam untuk menuju sukmah itu ketemu karo yang namanya empat unsur alam itu terbentuknya roh jadi gini mas empat unsur tadi itu kalau di dalam istilah jawa berapa itu ya mas itu sifat jaman sekarang dijelaskan itu kan doramudeng iya kan iya mas itu berkaitan dengan pandaulimo ya itu sama makanya di dalam pewayangan itu kan ada gunungan kenapa gunungan itu selalu dijadikan pembuka dan penutup dalam bapak gelaran wayang itu kan yang artinya bahwa kehidupan manusia itu kan wayang itu menggambarkan kehidupan manusia dari ya istilah kehidupan makhluk lah dari gunungan itu bisa untuk membuka pembuka dan penutup pagelaran wayang itu artinya bahwa dari pembukaan kehidupan sampai tutup kehidupan ini selalu berkaitan dengan lima unsur alam ini 5 unsur alam ini itu angkoso 1 ya termanifestasi dalam setiap makhluk baik guminya juga gitu karena bumi ini sudah terlepas dari identitas langit karena apa bumi sudah dikuasai oleh angkara murka makanya jiwa-jiwa langit itu turun menyatu menyawiji maniti semarang rogo-rogo ini leh tadi nah akhirnya untuk apa untuk mengembalikan kemurnian dari alam itu kalau ropok angkoso itu sudah nyawiji terciptalah kedamaian bapak gemari pahlojina bapak makanya di dalam pembukaan wayang dan penutupan pagelaran wayang itu selalu di pembukaan itu gunungan ditutup mesti karena gunungan nah itu dari awal penciptaan sampai akhir itu tidak lepas dari ya namanya sifat lima unsur alam kan gunungan kan ada lima unsur alam itu ada ular ada monyet ada apa jendungnya harimau ada banteng nah ada sifatnya yang atas adalah burung kan burung itu kan sifatnya suci roh kubus ya ini sifat 4 unsur alam macan itu tanah monyet itu angin ya kan banteng itu api terus ular itu air kan kodolai sebenarnya sama itu sebenarnya sindara ini pustakot jamus sekali masodo kan itu gini mas melekat dan hakiki di dalam diri manusia sudah ada tergantung kita menganalisa ya kan di dalam kita analisakan kita hidup itu kan di dalam ruang dan waktu dan jarak ya ya di dalam tiga set kehidupan kita itu kan ada ada ruang gitu loh ada waktu kita dikuasai oleh ruang waktu dan jarak ya kan tapi kalau di empat dimensi itu sudah tidak memakai jarak kalau kita ke Jakarta kita harus misalkan jalan kaki sudah berapa hari ya tapi kalau empat dimensi tidak dikatrikat oleh jarak dalam jarak istilahnya kecepatan cahaya itu bisa sampai cek mas gini mas terkait dengan percintaan makhluk hidup mas bahwa yang dinamakan makhluk hidup itu kan semua yang dicitakan oleh Tuhan kan manusia termasukkan makhluk hidup tumbuhan juga makhluk hidup kan hewan juga makhluk hidup semua makhluk hidup di Tuhan itu kan pengennya kan menjadi makhluk yang sempurna kalau manusia kan sudah jelas nanti ingin menjadi manusia yang sempurna itu kan ada step by step nah kita sudah jelas kan kalau yang tumbuhan dengan sama hewan itu bagaimana mas prosesnya agar bisa menjadi makhluk hidup yang sempurna itu kan bagian dari kita juga sebenarnya jadi ketika jenengan jenengan misalkan kita jadi manusia ya di dalam kehidupan manusia ini kita perlakunya seperti hewan iya 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 nanti setelah nggak ada cahaya dianya masuk ke sifat yang seperti hewan itu tadi makanya hewan-hewan sekarang itu kayak kayak manusia perilakunya nggak tau mas nggak tau mas iya kayak dulu dulu hewan-hewan sekarang itu perilakunya hampir kayak manusia itu karena apa itu dia pengejauhan dulu pernah jadi manusia jiwanya loh oke udah ntar mas itu realitanya ini menarik mas nah jadi ke hewan pernah jadi manusia kan iya makanya hewan-hewan sekarang kan nalurinya kayak hampir kayak ada kayak sifat kemanusiaan gitu iya iya nah itu berarti seperti reinkarnasi mas itu yang namanya hukum iya hukum alam iya berarti kan gini mas kan ada di proses reinkarnasi manusia yang sudah meninggal itu kan kalau ada juga yang menjadi binatang juga kan saya meninggalkan rogoni ya ada yang menjadi tubuh juga kan berarti ini sebaliknya mas tadi yang matris katakan kan ada juga sifat hewan yang juga manusia makanya kan eh makhluk yang pertama hidupkan pertama tumbuhan sih lagi kewan lagi manusia atau manusia berlaku buruk sekali balik nih tumbuhan yang disesuaikan warna atau mas jiwa itu kan jiwa kan cahaya atau warna nah warna itu kandungan warnanya itu dia memiliki sifat apa sifat manusia atau sifat hewan nah kalau dia jiwa selama perih kehidupannya di dalam kehidupannya seharian dua itu perlakunya kayak hewan otomatis jiwa yang dikeluarkan kan sifatnya sifat hewan gitu nah nanti ketika diturunkan ini melekat ke sebuah raga itu ya disesuaikan dengan sifatnya gitu karena apa karena ketika manusia kembali pada bayi itu kan sifatnya sudah murni lagi polos sifatnya suci ya masih iya nah itu makanya kita kan lebih sempurna lah manusia juga lebih kalau kita melakukan perilaku yang baik itu ya kita jiwa kita nanti ya jatuh pada raga yang lebih levelnya tinggi dari sebelumnya kan yang mati lah rogo itu mas cahayanya atau jiwanya kan juga melaku terus juga gulai warna terus kan dari ikatan warna itu saling tarik menarik berarti kehidupan ini bisa dikatakan langsung mas yang kekal mas ya kekal sehingga kekal itu ya sifatnya materi itu 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 terus ber apa ya namanya rantai-rantai kehidupan maksudnya materi bagaimana seperti apa ya daging itu kan materi jasadnya lah itu kan elemen materi sebabnya kalau bumi bumi itu kan materi makanya matahari itu kan materinya nah dia juga punya jiwa diara nih batoro surya air air itu materinya air ini juga punya jiwa yang namanya disebut nih batoro indra atau dewa indra kan ngomong yang yang tepulgar dan